Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Jibu R pada video kali ini saya akan menyajikan resep dan cara membuat kue noko sari pisang tepau maizena ini kuenya cantik sekali kue noko sari ini sangat mudah membuatnya tidak usah dikukus ulang setelah dibungkus tidak seperti kue noko sari pada umumnya yang setelah dibungkus harus dikukus kue noko sari pisang tepung maizena ini setelah dingin akan berbentuk seperti ini kenyal tetapi ini sangat lembut sekali dan rasanya sangat gurih gurih karena santan manis dan asinnya juga sangat pas ini lembut sekali teman-teman ya kenyal tapi lembut nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video saya sampai selesai jangan lupa subscribe yang belum like dan share ya kukus pisang sampai matang disini saya menggunakan pisang tanduk teman-teman bisa menggunakan jenis pisang apa saja nah setelah matang kupas kulitnya dan kita potong-potong untuk besarnya tergantung selera teman-teman kemudian potongan pisang ini kita sisihkan dahulu siapkan panci dan masukkan 1,5 gelas tepung main zina 3,4 gelas gula pasir atau teman-teman bisa menyesuaikan dengan tingkat kemanisan yang diinginkan garam secukupnya 2 saset vanili buku teman-teman juga bisa menggunakan vanili cahir kemudian tambahkan 1 sendok teh tepung agar-agar play nah untuk ini bisa di skip artinya teman-teman boleh menggunakan boleh tidak tambahkan 4 gelas santan untuk tingkat kekendalan santan bisa disesuaikan selera semakin kental santan yang digunakan kue yang dihasilkan juga akan semakin kurih kemudian aduk adonan sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil selanjutnya rebus adonan sampai mendidih dan mengental jangan lupa selama merebus adonan selalu diaduk-aduk supaya tidak gosong di bagian bawah untuk mempercepat proses merebus pergunakan api besar di awal perebusan ketika adonan mulai mendidih dan mulai mengental seperti ini kecilkan api lanjutkan merebus lagi sampai adonan betul-betul mengental sempurna artinya semuanya sudah mengental dan masak sampai adonan betul-betul tanap karena dengan memasak adonan sampai tanap maka kue nobosari pisang tepung maizena yang akan dihasilkan nanti juga tidak cepat hasi setelah dirasa adonan tanap matikan api dan angkat adonan selagi adonan masih panas bungkus adonan ambil satu lembar daun tuang satu sendok sayur adonan atau setukupnya kemudian semapkan pisang posisikan pisang ada di tengah adonan kemudian papikan daun dan bungkus dengan cara melipat kedua sisi daun teman-teman bisa memotong daun jika dirasa daun terlalu panjang dan ini hasilnya cantik dan rapi lakukan lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis dibungkus terlalu panjang selamat menikmati dan akan mengeras terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb